Oke, Pak Dabarian, sekarang waktunya mengolah menu kedua. Untuk menu berikutnya, kita akan mengolah makanan berkuah merah yang berprotein tinggi, yaitu sup tulang sum-sum kuah merah ala sapur. Nah, bahan-bahan yang diperlukan pun cukup mudah dan banyak tersedia di pasar terdekat. Tapi untuk tulangnya, kita menggunakan tulang sum-sum sapi berukuran jumbo. Untuk langkah awalnya, kita racik dan tumis dulu bumbu pasta sebagai bahan kuahnya, agar hasilnya bakal merah merona. Setelah bercampur, lalu kita masukkan tulang sum-sumnya. Ini aromanya sih, sampai ke negeri Singapura nih Barbarians ya. Mantap nih chef, aromanya kata-kata kita udah menggelora di lidah. Oke, mantap. Ini kalau aslinya, aslinya itu mereka pakai namanya chili bo. Cili bo. Cili bo itu kayak pasta cabai. Oke. Ya, tapi dari Singapura. Nah, di sini dulu gue campur sama saus tomat, sama saus sambal. Ini digaskan, chef. Langsung, kita masukin, yuk. Dan emang bentuknya kayak gini, chef ya? Iya, pasta. Kasih sambal air lagi dikit. Oke. Ya, lihat deh. Wuh, sebenarnya gokil Barbarians. Bumbu pasta udah ditumis. Wah, lihat Barbarians. Kuahnya seperti lautan api yang merah membara. Gue gak bisa bayangin gimana pedasnya kuah sup tulang sum-sum ini. Katanya sih, kuah ini bakal lebih pedas dari kuah mala yang pernah kita olah sebelumnya. Oke. Oke, Barbarians. Ini masukin tulang. Keren banget. Ini adalah tulang sum-sum tulang ya. Yes. Ini kalau bahasa kampungnya Bonmerow. 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 Oke, let's go. Kita masukin, chef. Masukin semuanya, yuk. Langsung, chef ya. Langsung. Push. Masukin. Wuh. Let's go, chef. Masukin semua, masukin semua. Langsung. Oh. Ini kita diamin selama berapa ratus jam, dia? Enggak, jadi ini kita akan rebus selama kurang lebih sekitar 20 menit. 20 menit kita rebus ya. Habis itu gue akan nambahin sama daging. Tenang, Tin. Meski terlihat pedas banget, tapi ini masih aman di lambung. Nah, selain tulang sum-sum dan bumbu pasta merah, kita juga akan masukkan daging dan juga lobak merahnya. Kita masukin aja. Langsung, chef. Nah, untuk melengkapi kenikmatannya, kita tambahkan juga beberapa potong daging sapi. Dalam waktu kurang lebih cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Terus juga nanti yang gue tambahin sama kentang, jadi ya bagus. Tapi kentangnya kita topping aja, biar warnanya bagus ya. Rawit. Oh, baby. Come on. That's what I'm talking about. Soapnya udah semerah cabai rawit nih. Ini dibayangkan nih, waduh, gokil, chef. Mantap. Tapi kita lihat, apakah ini mengalahkan pedasnya malak? Iya. Petong merah nih, biar enak. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!